Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di channel youtube Teddy Rasya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ada garapan TPL di TCL ya Udah saya bongkar tadi Kondisi kerusakannya mati total Jadi saya gak pidain untuk masalah bongkarnya karena ngebongkar saya skip Jadi ini udah saya terbuka Posisi TV katanya tuh Habis dipakai dadak mati Mendadak mati lor Setelah saya amati bagian mainboardnya Itu bisa diperhatikan Ini gosong ya, gosong parah Jalurnya juga udah terkelupas Di bagian sini Nah Gosong parah Tuh, jalur udah ngelupas Jalur ngelupas di bagian ini Ini mungkin karena mati kerusakan PWM Atau ini ruksak ya Jalurnya juga ruksak Kayaknya kalau dibenarin juga Percuma Jadi saya ambil Pakai Karnibalan aja ya Dipakai karnibalan Buat supplynya Jadi supply power supply yang ini Yang bawaannya Gak dipakai Berarti ntar kita Tinggal Gak fungsiin ini ya Bagian power supply yang ini Kita gak fungsiin Kita pakai Tegang luar Dari bekas mainboard Seperti ini lor Kita tinggal modif Saya mau pakai Bagaimana ntar Power supplynya Ntar kita modif Pakai power supply ini ya Bekas ini Ini juga tegangannya Sama kainnya 12 pol Sama buat backlitnya 24 pol Jadi ntar kita modif Kita potong bagian Power supply ini Buat menggantiin Power supply bawaannya ya Karena kalau Untuk dibetulin Kayak rasa Udah ini sih ya Ini apa jalurnya Udah pada ngelupas tuh Ngelupas parah Kayaknya kalau dibenerin juga Runtan ya Karena jalurnya tipis Walaupun di jambur juga Ntar ujungnya Ruksak lagi Jadi kita Ambil tindakan Pakai Memanfaatkan Power supply Di mainboard bekas ini ya Yang tegangannya sama 12 pol Dan buat tegangan Backlit Disini kita lihat Jadi tegangannya 2 Disini lor Tegangannya 2 12 pol Sama 24 pol Buat Men supply Bagian driver ini Menggunakan 24 pol Oke Jadi Kita Memodifikasinya ya Modifikasi bagian Block power supply ini Oke Gimana caranya Simak videonya Jangan di skip Tadi setelah Saya Coba ya Ini pakai Port supply Luar ya Karena Letaknya juga Disini Udah gosong Jadi saya Saranin pakai Supply luar Ntar kita Gampang ini Untuk ini kita potong Bagian Regulator Sebelah sininya Kita pakai Batis sepanjang doang Kita pakai regulator Tadi sudah saya Saya coba Ini Tegangannya Sama ya Untuk keluaran Tegangannya Disini Dari Trapos Switching Ini Tegangannya Sama Yaitu 12 pol Untuk mainboard Untuk bagian Isi ininya 12 pol PCC Utamanya Sedangkan Untuk Backlit Ini Yang Kesini Lalu Dioda Ini 24 pol Yang Ini Juga Sama Ini Tegangannya Dua Ya Enggak Satu Kan Disini Ada Tegangan Power Upgrade Disini 12 pol Kita bisa 12 pol Disini Cuma Buat Tegangan Backlit Pasti Mati Yang Gak Hidup Soalnya Ini Tegangannya Double Tegangan 12 pol Lama 24 pol Jadi Disini Saya Suntiknya 2 Disini Buat 12 pol Terus Yang Di Dioda Ini Di Elko Ini Kita Suntik 24 pol Dari Ini Bisa Diperhatikan Saya Suntik Dua Kabel Disini Buat Yang Ini Supply 12 pol Supply Utama Dan Ini Kita Ambil Disini Tegangannya Keluarnya Sama 24 pol Disini 24 pol Buat Men Supply Ini Lampu Backlit Disini Buat Menghidupin IC Dripper Ini Jadi Supply Tegangannya 24 pol Jadi Double Dan Kita Coba Ya Coba Hidupkan Apakah Bisa Berhasil Seperti Ini Kita Coba Hidupkan Kita Colokin Nah Udah Saya Colokin Suntik Dua Ya Nur Dari Power Supply Ini Ntar Gampang Kita Beresin Kita Coba Dulu Jajal Sini Kita Pencet On Seperti Ini Kita Pencet On Dan Lihat Hasilnya Ya Stop Oke Ini Untuk Hasilnya Lur Hasilnya Bagus Ya Backlit Juga Hidup No Sinyal Karena Belum Dimasukin Antena Lampu Backlit Juga Udah Nyala Terang Ngikutin Mainboard Posisi On Jadi Intinya Kalau Kita Cabut Dulu Ya Kalau Kita Modifikasi Power Supply Yang Perlu Diingat Adalah Kita Lihat Dulu Si Mainboard Ininya Menggunakannya Tegangannya Single Ata Dua Karena Ada Satu Mesin Mainboard Yang Tegangannya Single Disupply Pake 12 Pol Bisa Ngidupin Semua Ke Importer Backlit Kalau Yang Jenis Tipe Koka Ini Model Nya Ini L32D 2900 Ini Menggunakan Tegangannya Dua Ya Jangan Salah Taruh Modifikasinya Kita Kuntik Tegangannya Dua Yang Satu Ini 12 Pol Karena Disini Juga Ada Keterangannya Power Upgrade 12 Pol Ini Disini Positif Sama Negatif 12 Pol Tegang Utama Dan Jangan Lupa Disini Juga Supply Untuk Ngidupin Inverter Ini Disupply Juga Pake Tegangan 24 Tempat Ini Lewat Belakang Ke Kebawah PCB Jalur Yang Dari Ini 24 Pol Ini Dari Sini Yang 24 Pol Bawah Biar Enggak Berantakan Jadi Hasilnya Juga Bagus Oke Itu Aja Semoga Bermanfaat Untuk Istilahnya Mencangkok Regulator Atau Power Supply Tipe LED Yang Ruksak Ruksak Yang Hancur Jalurnya Jadi Gak Bisa Dibenarin Jadi Kita Suntik Setelah Suntik Pake Regulator Luar Seperti Ini Untuk Secara Pemasangannya Ntar Gampang Ntar Ini Kita Potong Pake Gerinda Ini Kita Ambil Bagian Power Supply Nya Ntar Kita Rapihin Pasang Sebelah Sini Karena Masih Longgar Jadi Disini Ntar Kita Rencananya Masangnya Disini Serapih Mungkin Karena Ini Tegangannya Tinggi Disini Jadi Kita Perlu Pake Alas Ini Oke Untuk Pemasangannya Oke Ntar Saya Ini Ntar Saya Beresin Dulu Oke Oke Nah Seperti Ini Hasilnya Kita Pasang Core Supply Tambahan Ini Kita Rapihin Seperti Ini Jadi Ininya Di bawah Alasnya Kasih Pengaman Buat Jaga Jaga Takutnya Body Ini Jadi Dibawa Pake Alas Plastik Biasa Yang Bawaan Ini Aplikasinya Pasang Serapih Mungkin Seperti Ini Jadi Keliatannya Rapi Ini Kabelnya Kabel Yang 24 In Buat Supply Backlit Dan Yang Ini 12 In Langsung Kesini Oke Untuk Hasilnya Kita Coba Dulu Ya Lur Untuk Hasilnya Dan Tidak Lupa Lur Sarannya Ya Kalau Menyuntik Regulator Seperti Yang Saya Contohkan Kita Lihat Dulu Ya Ini Apa Namanya Tuh Power Supply Bawaannya Ini Bepakai Berapa Ini Apa Ampernya Biasanya Disini Samakan Aja Jangan Terlalu Rendah Ampernya Karena Kalau Terlalu Rendah Otomatis Power Supply Suntikannya Ini Gak Bakalan Awet Jadi Kita Pastikan Dulu Disini Di Padnya Biasanya Tertulis 7N Atau 7A Pastikan Penggantinya Juga Menggunakan Pad 7N 7A Lebih Gede Lebih Bagus Jadi Tingkat Ketahanan Si Regulator Ini Untuk Menahan Beban Semua Ini Aman Gak Panas Berlebih Dan Bisa Menjadikan TV Awet Awet Daripada Pakai Yang Ampernya Lebih Kecil Otomatis Ininya Apa Lagi Jadi Tipnya Itu Juga Pertama Dilihat Dulu Ampernya Samain Terus Tegangan Output Dari Sini 12 Sama 12 Terus Buat Dipper Backlit 24 Sambung Ke 24 Buat Hidupin Inverter Ini Oke Sekarang Kita Coba Ya Disini Kita Coba Ya Hasilnya Lur Kita Colokin Kabel AC Nya Lur Bismillahir Rahmanir Rahim Oke Power Sudah Hidup Ya Lur Kita Pencet On Setelah Pemasangan Setelah Dirapikan Ya Setelah Dilapikan Oke Klik Nyala Terang Belakang Kita Tinggal Angkat Hasilnya Oke Untuk Hasilnya Seperti Ini Lur Hasilnya Seperti Ini Mantap Ya Untuk Hasilnya Tapi Mungkin Ini Sininya Error Kita Ganti Semua Ini Jadi Gerak Gerak Terus Kita Ganti Ini Ini Nih Sweat Ininya Ya Mungkin Karena Error Sweat Sudah Keratan Kita Ganti Ininya Semua Ketingasinya Sudah Bagus Oke Itu Aja Tutorial Kali Ini Yang Bisa Saya Bagikan Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Tinggalkan Like Comment And Subscribe Dan Jika Bermanfaat Bagikan Ke Sesama Tutser Barangkali Yang Punya Memuin Kasus Seperti Ini Bisa Dicontoh Ya Bisa Peragakan Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah Pemasangan Rapih Ya Hasilnya Seperti Ini Jos Ya Ini Sudah Saya Tes Barusan Hampir Dua Jaman Ya Ini Jos Ya Kendala Karena Power Supply Bawaannya Juga Sama Amperenya Jadi Jamin Kuat Ter Jubayan Dengan Terima Sama Pemуда Terima kasih.